Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak muslim bertanya-tanya, apakah benar Dajjal dan Lucifer itu sama? Karena kerap kali dua nama tersebut selalu menjadi topik menarik bila membahas teori-teori mengenai agama dan kebobrokan umat. Namun sejatinya dua nama tersebut berada dalam dua konteks yang berbeda, meskipun keduanya mewakili kebatilan atau kejahatan dan sangat wajib untuk dijauhi oleh umat muslim. Dilansir dari berbagai sumber, nama Lucifer adalah nama yang diberikan kepada iblis dalam keyakinan Kristen. Nama ini muncul berdasarkan penafsiran atas ayat dalam kitab Yesaya. Secara lebih khusus, diyakini bahwa Lucifer adalah nama iblis sebelum diusir dari surga. Dalam bahasa latin, Lucifer berarti pembawa cahaya. Sejalan dalam agama Islam, Lucifer adalah istilah yang merujuk pada iblis atau setan. Iblis sendiri merupakan makhluk halus yang berjanji akan menyesatkan manusia dari ajaran tawhid. Dalam Islam, Iblis atau Lucifer disebut muncul pertama kali dalam kisah Nabi Adam. Ia meyakinkan Adam dan Hawa untuk memakan buah terlarang di surga yang mengakibatkan mereka terlempar ke bumi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Iblis atau Lucifer adalah musuh yang nyata bagi manusia. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu Hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaiton? Sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Quran Surah Yasin ayat 60 Sementara itu Dajjal merupakan makhluk yang paling kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dajjal disebut akan muncul pada akhir zaman dan nantinya akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Berbagai perilaku yang jahat dan tidak bermoral serta semena-mena seperti kedustaan, Kepongahan, Ketidakadilan, Intimidatif, Peradaban yang buruk dan lainnya tidak bisa dilepaskan dari perilaku Dajjal yang sesungguhnya. Karena Rasulullah sendiri mengisyaratkan sosok Dajjal dalam sebuah hadisnya, dari Ubadah bin Es Samid. Ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, berkaki bengkok, keriting, buta sebelah mata, terhapus mata, tidak menonjol dan tidak bermata cekung. Jika disamarkan kepadamu, maka ketahuilah bahwa Rab kamu tidak buta sebelah matanya. Hadith Riwayat Ahmad dan Abu Daud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh